Ketika masih menggunakan KTSP, guru lebih aktif saat kegiatan belajar mengajar. Namun pada kurikulum 2013, siswa menjadi titik fokus pembelajaran. Kurikulum ini menuntut siswa lebih aktif berpikir dan menyimpulkan pengetahuan sendiri, sesuai dengan data yang didapatnya. Guru pun dituntut untuk bisa menjadi fasilitator dan pembimbing dalam menggali potensi diri siswa. Melalui kurikulum 2013, siswa dididik untuk dapat mencari sendiri informasi, menemukan, menyampaikan pendapat di depan kelas, mengevaluasi dan menarik kesimpulan secara aktif dan mandiri. Dengan begitu, kurikulum ini juga kembali mengajak siswa untuk memudayakan membaca. Ditemui saat acara halal-bihalal PGRI Kabupaten Tabalong, Kepala Sekolah SMP Negeri Duam Rumpudak Husnul Anwar menilai, kurikulum 2013 cocok diterapkan untuk siswa di era ini. Karena siswa tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi lebih ke pengembangan kemampuan siswa. Kalau melihat struktur konten dari kurikulum 2013, itu memang bagus sekali, Pak. Tinggal dari Bapak-Ibu kudunya selaku pengajar, itu memfasilitasi betul-betul sarana dan prasarana keperluan di dalam pembelajaran. Sehingga di dalam proses pembelajaran itu yang diharapkan peserta didik itu mencapai kompetensinya, mencapai kemampuannya. Husnul menambahkan guru-guru di sekolahnya telah mendapat pelatihan tentang metode pembelajaran kurikulum 2013 dan siap menerapkan kurikulum tersebut pada siswa didiknya. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.